selamat menikmati di Eropa Timur khususnya Ukraina dengan Rusia, krisis Ukraina krisis Ukraina ini tampaknya ini dalam berita-berita yang muncul, Presiden Ukraina ini udah kayak semacam setengah panik gitu, karena udah ngomong ke Washington minta ke Eropa Barat dan memang NATO juga mendukung Ukraina tapi yang menarik Rusia itu relax banget gitu nah ini sebenarnya pertama mungkin bisa dijelaskan mengapa krisis itu potensi dan kemudian terjadi atau betul-betul akan melahirkan perang terbuka misalnya, dan kalau itu terjadi apakah ini akan memiliki dampak pada dunia misalnya atau disebut orang pemicu terjadinya perang dunia ketiga nah seperti apa Ustaz Suarssono melihat ini? ya, memang sampai hari ini, kalau kita lihat berita-berita internasional yang ada itu tensi itu tidak turun ya, kenapa memuncak seperti itu ya, pertama memang ketakutan Ukraina ya, karena salah satu wilayahnya memang sudah dicaplok oleh Rusia Kremia namanya Kremia betul Semenanjung Kremia Semenanjung Kremia itu karena alasan Rusia itu itu banyak penduduknya populasinya itu berbahasa Rusia jadi itu sebetulnya adalah milik Rusia oke di Kremia Timur itu juga banyak populasi yang berbahasa Rusia juga gitu loh dan ini bisa menjadi alasan ya, bagi Rusia untuk kibarkan bendera palsu istilahnya nah, bendera palsu itu adalah istilah diplomatik ya pura-pura bagaimana begitu supaya ada alasan untuk nyerang ya, dan menghindari kecaman internasional ya, ya itu hal-hal yang ditakutkan oleh Ukraina tetapi bagi Rusia situasi yang ada di Ukraina juga menakutkan kenapa bisa begitu? karena semakin dekatnya Ukraina dengan NATO dengan Eropa Barat itu padahal dulunya ini kan bagian dari Rusia dari Uni Soviet itu dia menjadi bagian dari NATO dan setelah di NATO Rusia mengamati bahwa ada pergerakan senjata yang banyak di Ukraina itu menjadi basis pertahanan NATO nah, Vladimir Putin itu mengatakan begini ya, kalau orang Ukraina itu mau nembak pakai rudal ke Moskow misalnya itu nggak jauh hanya 8 menit saja perjalanan rudal itu bisa sampai ke Moskow dan itu merupakan ancaman jadi kalau Rusia tidak menyiapkan diri ya keliru sementara Rusia punya kemampuan untuk mempersiapkan diri itu nah, sekarang posisinya ya, itu Rusia sudah menempatkan sekitar seratusan ribu betul pasukan ada yang mengatakan seratus lima puluh ribu ya, sementara Ukraina kalau harus sendirian menghadapi Rusia sama sekali tidak mungkin ya bukan beda kelas bukan lawan ya, bukan lawan nggak apple to apple istilahnya nah, bahasa yang digunakan oleh Joe Biden ini juga bahasa yang mengancam dan itu tidak enjoy bagi Vladimir Putin betul, betul Vladimir Putin tampaknya bukan tipe orang yang mudah di ancam itu gitu, karena mungkin tahu juga kan peta militernya itu seperti apa nah, inilah ketegangan-ketegangan ini apa menjadi memuncak terus dan Lloyd Austin Menteri Pertahanan Amerika di Pentagon itu mengatakan bahwa jika Vladimir Putin menginginkan dia bisa melakukan perang skala penuh hari ini artinya persiapan perangnya itu sudah ada yang menjadi masalah justru adalah Eropa Barat oke ya tidak utuh dalam menghadapi Rusia itu seperti Jerman kelihatannya juga lunak apa gitu karena apa takut juga mereka kalau dia menjadi terbukti membantu Ukraina kemudian dihantam sama Rusia tidak bisa ketulungan senjata-senjata Eropa Barat tidak ada sementara Amerika santai saja dia mengatakan begitu kenapa dia jauh jauh padahal kan dia secara historis dulu sama-sama di Soviet sama dengan Rusia nah apakah kemudian ada sebuah beda pandangan atau memang konflik politik seperti apa melihatnya itu ya saya kira kan hampir semua orang juga tahu bahwa dengan mengikuti Barat modernisme itu berjalan jauh lebih bagus kemakmuran lebih tinggi sama dulu kan Jerman Timur Jerman Barat itu Jerman Timur dulu kan pro apa pro Soviet ya begitu tembok Berlin diruntuhkan kemudian ada intervensi Barat ada perencanaan yang lebih bagus Jerman Timur jadi lebih makmur ya kan hampir semua harapan sekutu-sekutu Uni Soviet yang pecah karena Soviet pecah itu itu mengapa mendekat ke Barat ya kebanyakan alasan ekonomi ya mungkin lebih demokratis dan lain sebagainya itu 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 yang menjadi pemaju pemicu kenapa Ukraina itu condong ke Barat dan Barat akan sangat memanfaatkan kenapa karena dengan cara orang-orang di Eropa Timur itu mengeblok ke Barat ya condong ke Barat itu menjadi bisa menjadi perisei rudol perisei rudol jadi sepanjang perbatasan dan ini akan mengurung beruang merah itu kayak begitu nah tapi ada alasan lain juga jadi dalam persaingan ekonomi sekarang itu ada namanya Nordgas 2 ya pipa pipa gas dari Rusia ini yang sekarang itu membanjiri Eropa itu maunya Amerika itu dipotong supaya saluran gasnya itu gak ke Eropa Barat nah dia yang akan menjadi supplier gitu jadi ada alasan bisnisnya juga ya memang perang tidak selamanya tentang idealisme kadang-kadang juga ekonomi faktor ekonomi tapi apa yang kemudian nanti akan terjadi apakah ini hanya skala lokal artinya Ukraina dengan Rusia saja atau akan ada potensi meluas dan bagaimana sebenarnya masa depan dunia kalau kemudian perang ini misalnya terjadi ya kalau perang terjadi ya heboh lah dunia ya kan bisa kemana-mana kalau perang skala penuh gitu kan tetapi saya kira untuk sampai ke sana juga beberapa pihak itu tidak berani ngambil risiko karena saya menyampaikan ini menang jadi arang kalah jadi abu itu gak ada yang bisa menang karena senjata semakin canggih ya kalau misalnya dua atau tiga senjata nukril ditembakkan ke Rusia misalnya habis Rusia walaupun dia bisa menembakkan sepuluh senjata ya kan kan seperti itu nah sebetulnya ada peran yang sangat bagus itu dimainkan oleh Toyib Erdogan presiden Turki inilah saya kira satu-satunya tokoh ya ketika dua blok besar ini berseteru satu-satunya tokoh yang bisa diajak dan dipercaya kedua blok besar itu Erdogan jadi diplomasi Turki ini luar biasa kalau dia bisa memainkan peran itu ya bulan Februari yang akan datang Erdogan itu mau ke Ukraina karena apa ada bisnis juga bisnisnya apa yang kelihatan itu adalah drone militernya Turki itu sudah di banyak investasi di Ukraina ya bahkan Erdogan itu sempat disemprit sama Moskow ya apa Ankara itu disemprit sama Moskow eh itu drone Anda itu yang bikin persoalan di Ukraina Timur karena pasukan-pasukan Prolosia itu kemudian disikat oleh drone ini kan nah itu satu ya arti bisnis ini will go on lah jalan terus kalau bisa itu yang kedua ini juga Kremlin baru saja telpon ke Turki ya Vladimir Putin siap berangkat ke Turki coba ya enggak mana ada presiden di dunia yang sangat diharapkan seperti Erdogan saat ini ya kan enggak ada Turki ini dan memang Turki itu adalah anggota NATO ya dia anggota NATO sisi lain dia dekat dengan Rusia banyak turis Rusia yang datang ke Turki coba jadi orang yang berkepentingan supaya tidak terjadi perang di antara di antara yang ada itu kelompok itu ya Turki itu malahan ya karena Turki bisa untuk dua-duanya ya kan kalau situasi perang kacau malahan secara ekonomi begitu walaupun dia agak jauh dari medan konflik itu jadi kita melihat bahwa sebenarnya kalau ini terjadi konstelasi militer yang sampai adu fisik ya kontak fisik ini akan membawa kerugian besar gitu tapi apa yang kemudian bisa menjadi poin bagi anak-anak di Indonesia kaitan dengan apa bersih tegangnya dua negara ini kalau saya lihat kayaknya bukan apa-apa ya apa ada yang berminat untuk mengamati dunia internasional dalam pengertian politik atau geopolitik atau geomiliter ya saya gak punya jawaban yang menarik berkenaan dengan persoalan ini tetapi setidaknya kalau orang pengen menjadi orang berpikir secara global walaupun bertindak secara lokal itu saya kira berbagai peristiwa di dunia ini sebetulnya membuat kita itu menjadi jauh lebih cerdas jangan lupa ya hampir semua perguruan tinggi di Indonesia ini punya jurusan ilmu politik dan salah satunya itu adalah jurusannya ya itu hubungan internasional tetapi mana lihat ada gak pengamat internasional di Indonesia ini dari semuanya ini bisa dihitung jari lah masih ada gagap semua nah makanya kita coba kadangnya juga menjadi apa namanya pengamat internasional juga setidaknya kita gak sibuk soal radikal teror isu yang kurang memberi tantangan secara intelektual kalau itu orang yang bicara masalah radikal radikal itu orang yang ketinggalan zaman ya saya betul saya katakan begitu karena apa sejak adanya apa sidang G7 di Davos kalau tidak salah di sana itu sudah tidak menjadi pembahasan sama sekali isu tentang isu tentang terorisme apa-apa itu gak ada sama sekali ya kalau orang masih sibuk seperti itu mungkin karena dia gak baca ya suasana apa perkembangan global ya itulah ibaratnya kayak seperti berteriak-teriak dalam tempurung kayak begitu jadi orang masih bicara radikal-radikul gak ngerti perkembangan globalnya padahal kayak Haji Agus Salim dulu udah menundukkan secara diplomasi orang-orang Belanda apa gitu kan artinya wawasan internasionalnya keren banget wawasan dan ya cerdas yang sudah yang sudah pasti itu Agus Salim itu cerdas zaman Agus Salim dulu dia datang ke Amerika itu bukan untuk belajar tapi dia menjadi dosen tamu luar biasa insyaallah di edisi berikutnya kita akan bahas bagaimana cerdas seperti Agus Salim gitu ya atau para senior bangsa kita baik teman-teman ini yang dapat kita sajikan untuk konstelasi global mudah-mudahan memberi perspektif dan kita semakin tertarik untuk melihat dunia dengan kacamata yang lebih intelektual sehingga kita bisa menjadi generasi yang bisa membawa kebaikan dan kemajuan bagi bangsa Indonesia jumpa lagi di edisi berikutnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh